Dalam khutbah tanggal 20 Maret 2020, Hazrat Mirza Masur Ahmad Ayodahullah Ta'ala Bina Srihil Ajis menyampaikan nasihat-nasihat untuk mencegah penularan virus corona. Beliau mendekankan untuk mentaati arahan-arahan dari pemerintah, kemudian pentingnya social distancing, menjaga kesehatan, dan yang paling utama adalah banyak-banyak meningkatkan doa kita semua kepada Allah SWT. Huzur bersabda, sebelum ini pun saya, yaitu Huzur, telah memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan berkenaan dengan wabah pandemi, dari virus corona ini. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kembali, karena sekarang virus itu menyebar dengan begitu cepatnya di seluruh dunia, seperti kita ketahui, dan di sini juga, kata Huzur, maksudnya di Inggris, dampaknya pun begitu sangat terasa sekali. Jadi, saat ini pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan memperketat aturan-aturan untuk menghidarkan dari wabah ini. Jadi, ketika wabah-wabah penyakit muncul, mereka dapat menjangkiti siapa saja. Oleh karena itu, setiap orang harus mengambil cara atau langkah-langkah yang lebih berhati-hati dan juga meningkatkan kewaspadaan di dalam mencegah wabah atau pandemi ini. Oleh karena itu, laksanakanlah petunjuk-petunjuk arahan-arahan atau aturan-aturan dari pemerintah setempat. Huzur bersabda bahwa orang-orang yang telah lanjut usia atau berumur tua, yang sedang sakit atau sedang menderita penyakit yang membuat daya tahan tubuh mereka itu melemah, maka mereka perlu untuk sangat berhati-hati. Ini khusus untuk para manula. Kemudian, orang-orang yang lanjut usia, hendaknya, jangan terlalu sering keluar rumah. Dan ini juga adalah himbauan dari pemerintah. Seperti kita ketahui. Kecuali, seseorang yang memiliki kesehatan yang prima atau yang cukup sangat baik, maka secara umum, hendaknya, tetaplah tinggal di rumah. Jadi ini merupakan himbauan dari huzur yang disampaikan kepada kita. Berhati-hatilah saat datang ke tempat ibadah atau ke masjid. Laksanakanlah solat jumat di masjid, jemaat lokal masing-masing. Kemudian, dari kehadiran pada hari di masjid, seperti di masjid mubarak, di teleport, atau di Inggris, maka tampak sebagian besar melaksanakan solat jumat di masjid lokal masing-masing. Akan tetapi, ataupun ada suatu pengecualian, jika pemerintah atau pemerintah setempat memperlakukan larangan-larangan untuk berkumpul secara ramai, melaksanakan ibadah yang lain ataupun solat junat, maka kita harus ikut mentaatinya. Secara umum, untuk para wanita, hendaknya menghindar untuk datang ke masjid di masa wabah ini. Mereka biasa datang dengan membawa anak-anak, sehingga mereka harus menghindar datang ke masjid untuk sementara waktu. Ini adalah himbauan dari hujur pada tanggal 20 Maret tersebut. Kemudian, secara umum, dokter juga menyarankan supaya memperhatikan juga istirahat kita demi untuk meningkatkan ketahanan atau daya tahan tubuh kita. Untuk itu, kita perlu tidur yang cukup, perlu istirahat yang cukup, pastikan bahwa diri Anda sendiri juga anak-anak, diri Anda dan juga anak-anak untuk cukup tidur. Untuk orang dewasa, tidurlah 6 atau 7 jam dan untuk anak-anak, sebaiknya 9 atau 10 jam. Jadi, kita harus memperhatikan hal-hal ini demi untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai kita menonton TV hingga larut malam. Kemudian, paginya kita melewatkan sholat subuh ataupun kesiangan. Kemudian, bangun dengan terburu-buru untuk pergi bekerja. Yang mana, itu memerlukan waktu yang berjam-jam. Jadi, dengan tubuh yang masih merasa lesu, kemudian masih merasa males di sepanjang hari, kemudian ditambah lagi dengan kelelahan, kemudian pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya, maka ini akan menurunkan daerah tahan tubuh kita. Jadi, dengan demikian, bagaimana penyakit tersebut menyerang, demikian juga biasakanlah untuk anak-anak itu tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Yaitu, dengan mencukupkan tidur atau istirahat mereka, seperti tadi dikatakan, kurang lebih 8 atau 9 jam. Kemudian, hindarilah makanan-makanan yang cepat saji atau instan. Yang seperti ada di toko-toko ataupun di kedai-kedai makanan. Karena, dari makanan-makanan yang instan seperti itu, itu penyakit akan dapat menular juga. Terutama seperti snack ataupun kripik-kripik yang biasa diberikan oleh orang-orang kepada anak-anak untuk dimakan. Atau, makanan-makanan yang ada di dalamnya pengawet atau mengandung pengawet di dalamnya. Nah, hindarilah makanan yang seperti ini. ini juga berbahaya untuk kesehatan kita. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan juga kita hindari. Kemudian, makanan seperti ini yang tadi saya katakan, itu perlahan-lahan akan menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga kita menjadi lemah dan tidak memiliki imunitas tubuh. Kemudian, Hujur juga menasihkan kepada kita bahwa para dokter juga menyarankan untuk sering minum air putih. Jadi, sangat penting untuk kita itu minum air putih setiap minimal satu jam sekali ataupun setengah jam sekali. Lebih banyak juga lebih bagus. Ini nasihat Hujur. Ini juga merupakan satu cara supaya kita ini imun dari penyakit ataupun terlindung dari penyakit. Kemudian juga jagalah kebersihan. Terutama sekarang ditekanan tentang kebersihan tangan. Bahkan, jika tidak ada sanitizer ataupun pembersih, maka sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun ataupun deterjen yang lainnya. Dan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang Islam, kita sebagai Muslim, yang selalu melakukan wudhu, itu sekurang-kurangnya kita di dalam satu hari itu lima kali melaksanakan wudhu. Oleh karena itu kita perlu bersyukur sebagai orang Islam karena memperoleh kesempatan untuk terus-menerus menjaga kebersihan kita. Yang minimal satu hari lima kali dengan berwudhu tadi. Kemudian mengenai bersin, seperti yang Hujur katakan bahwa ketika bersin tutupilah dengan sapu tangan. Baik saat berada di masjid ataupun ketika berada di rumah secara umum. Ini adalah tata cara ataupun etika bersin. Atau seperti yang disarankan oleh dokter kepada kita bahwa bersinlah kelengan yang Anda sehingga tetesan-tetesan dari air bersin itu tidak kemana-mana dengan ditutup oleh tangan yang tidak menyembur kemana-mana tetesan bersin itu. Jadi bagaimanapun kebersihan itu adalah sangat penting dan ini harus diperhatikan terutama di masa pandemi seperti ini. Ini saya kembali mengingatkan nasihat-nasihat hujur kepada kita. Namun jalan pemecahan yang terakhir sabda hujur adalah doa. Inilah senjata kita. kita harus berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari semua keburukan-keburukan penyakit ini. Jadi berdoalah juga secara khusus untuk para ahmadi yang terkena penyakit-penyakit tertentu selain penyakit ini atau dokter yang sedang melihat indikasi bahwa mereka terkena penyakit atau virus corona ini. Atau mereka yang lainnya apapun juga kita doakan supaya mereka semua itu mendapatkan kesehatan. Jadi demikianlah seperti yang telah disampaikan oleh hujur kepada kita dan hujur mengatakan bahwa virus itu menyerang mereka yang dikarenakan suatu penyakit tertentu sehingga keadaan mereka itu bisa semakin menjadi lemah. Jadi sekali lagi doakanlah mereka semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua yang melindungi mereka dan secara umum kita harus berdoa untuk setiap ahmadi di seluruh dunia agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dunia dari dampak buruk ataupun wabah pandemi ini. Semoga dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua khususnya kepada orang jemaat dari semua ataupun dari segala penyakit. Jadi seiring dengan memberikan kesehatan kepada setiap ahmadi dia juga harus memberikan ataupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka yang terus-menerus meningkatkan di dalam keimanan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sedang sholat jumat yang mulia itulah beberapa kutipan dari sabda-sabda huzur yang beliau sampaikan berkenaan dengan wabah pandemi ini. virus corona ini berkenaan dengan Terima kasih.